Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Desi dan video kali ini saya akan membahas mengenai bagaimana sih cara mencari mediator ataupun perantara untuk proses ta'aruf nah jadi teman-teman mediator atau perantara itu tidak main-main jadi harus kita tahu syaratnya agar proses ta'aruf kita itu bisa berjalan dengan rancar nah apa saja sih syarat-syaratnya banyak sekali ya yang menanyakan ini apakah harus dari pihak keluarga ataupun orang lain ataupun siapa sih sebenarnya pihak mediator ini nah mari kita bahas yang pertama kita harus tahu syarat yang paling penting bahwasanya mediator kita perantara kita itu harus beragama Islam gitu ya jadi pastikan kalau misalnya kita mau mencari mediator ta'aruf kita itu agamanya Islam gitu ya itu yang paling penting tidak bisa diganggu juga karena proses yang akan kita jalani nanti adalah proses syariat Islam jadi kalau misalnya agamanya non-Islam itu tidak akan tahu adat-adatnya mungkin yang kedua adalah ini harus dipenuhi juga balik gitu ya jadi kalau kita mau mencari perantara ataupun mediator ta'aruf ya harus yang sudah balik dong yang sudah bisa mengetahui mana yang baik, mana yang buruk, mana kewajiban, mana bukan yang ketiga adalah syaratnya harus berakal sehat kalau mungkin dong kita perantara ta'aruf ke akalnya kurang sehat tidak bisa membedakan yang buruk dan yang baik yang salah dan yang benar nah itu gitu ya nah kemudian yang selanjutnya yang keempat itu adalah amanah nah maksud amanah disini adalah karena proses ta'aruf itu adalah rahasia atau privacy jadi kita harus cari perantara yang bisa menjaga rahasia kita kenapa sih kok ta'aruf rahasia nah karena kan belum tentu prosesnya nanti bisa berlanjut ke pernikahan kalau misalnya kemungkinan terburuknya tidak lanjut nah gimana dong jadi kalau terlanjut dikasih tahu ke orang-orang malah jadi fitnah ataupun masalah yang tidak kita inginkan maka harus amanah orang itu kita pun sebagai nanti orang yang mau ta'aruf itu kita juga harus menjaga rahasia kita kecuali mungkin ke keluarga kita kalau misalnya kita mau bercerita sedang berta'aruf ataupun sedang melakukan proses menuju pernikahan dan yang selanjutnya itu harus mengetahui adab-adab ta'aruf bagaimana ta'aruf itu bisa berjalan syarih misalnya harus menemani pada waktu ta'aruf offline tidak berduaan menjembatani antara calon ikhwan dan calon akwar kemudian membuat forum diantara mereka menjadi mediator jika ada terjadi perselisihan dan yang pasti harus menjunjung kejujuran informasi berusikap netral gitu ya jadi kalau misalnya mediator kita itu tidak netral nanti akan memberatkan ke salah satu pihak jadi pihak yang lain dilebih-lebihkan agar bisa diterima gitu dan yang selanjutnya adalah mediator itu bisa memutuskan keputusan ta'aruf yang terbaik yang mana dan ini syarat tambahan kalau bisa dan memang disarankan mediator itu yang sudah menikah yang sudah menikah gitu ya kenapa kalau yang sudah menikah ditakutkan kalau yang belum menikah apalagi tidak ada hubungan dengan kita mediator kita nanti justru yang malah tertarik atau menikahi calon yang kita sodorkan calon yang ingin bertaruh dengan kita malah bisa jadi nanti berproses dengan mediatornya nah gimana ibaratnya makcomblangnya malah yang jadi yang sama yang mau dicomblangin gitu istilah gaulnya gitu ya jadi kalau bisa yang sudah menikah kalau misalnya belum menikah gimana ya boleh asalkan dari pihak keluarga dan dia satu jenis misalnya perempuan minta mediator ke sodara kandung laki-lakinya untuk dita'arufkan dengan ikwan karena kan nanti mediator ini berhubungan dengan calon ta'aruf kita calon ta'aruf kita kan ikwan jadi kita harus minta tolong ke sodara ikwan kita yang kandung kalau misalnya dia belum menikah boleh ataupun sebaliknya kalau misalnya kita sebagai akhwat gitu ya kalau posisinya sebagai akhwat kemudian meminta tolong kandung kita yang akhwat juga meskipun sudah menikah nah kalau bisa yang ikwan itu juga minta tolong ke mediator itu yang juga sudah menikah entah keluarganya ataupun sodaranya begitu jadi usahakan yang sudah menikah yang mengetahui adab-adab ta'aruf syari seperti apa gitu agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan itu ya itu aja tips-tips bagaimana kita memilih mediator atau perantara jangan sampai salah oh iya satu lagi kemarin ada pertanyaan bagaimana kalau mediatornya itu secara online atau orang yang tidak kita kenal sama sekali secara zaman sekarang banyak sekali lembaga atau media-media yang menawarkan jasa mediator ta'aruf nah kita hanya menyetor CV ataupun menyetor biodata kemudian mediator itu memposting data kita tanpa menyetakan nama dan identitas yang urgent di sosial media sehingga kalau ada yang tertarik dengan kita dengan biodata kita kita akan dihubungi yang itu sebenarnya tidak masalah kalau misalnya kita redo kita mengizinkan data kita terposting di media sosial untuk dilihat oleh calon-calon yang mungkin mau bertaruh dengan kita tapi harus diingat kalau bisa mediator kita ini tahu persis bagaimana sifat kita kriteria yang kita inginkan agar mediator ini nanti bisa menyelesaikan masalah misalnya terjadi hal-hal yang dibingungkan oleh kedua cawan pasangan jadi sah-sah saja kalau misalnya kalian pengen bertaaruf dengan mediator online atau mediator yang tidak kalian kenal tapi saya sarankan carilah mediator yang mengenal kalian secara baik jadi nanti akan lebih memudahkan prosesnya apalagi kalau misalnya nazor mediator harus ikut bertemu langsung karena sebagai pihak yang menjembatani yang menemani kalian jangan sampai kalian ikut pertemuan ikut media online saat nazor sendirian itu jangan sampai itu saja video kali ini semoga tips mencari mediator dari saya dan juga pengalaman saya dulu saya mediatornya sudah orang yang benar-benar saya kenal guru saya sehingga Alhamdulillah bisa dipercaya dan sampai berujung ke pernikahan imbalan buat moderator apa? pahala di sirga ya Allah itu ya pahala perbaikan itu saja sekian kurang lebihnya mohon maaf silahkan share ke teman-teman kalian yang mungkin masih bingung bagaimana mencari mediator atau perantara taruh kemudian kalau masih ada yang membingungkan lagi ataupun kalian mau bertanya silahkan di kolom komentar atau di instagram saya terima kasih sudah subscribe terus dukung channel saya tonton video-video videonya dapatkan giveaway-nya dan juga agar saya bisa semangat terus dalam membuat video dan juga sharing mengenai pernikahan ataupun parenting setelah punya anak terima kasih sekali lagi kepada teman-teman semua yang sudah mendukung kurang lebihnya mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati